Jadi kalau ditutup untuk ayatnya mana, sembuh dia, dibantikin, kok gitu pak? Peringatan video ini bisa menyebabkan strok mata, bisa menyebabkan galau, apa namanya, tapi bisa juga menyebabkan mu'alaf atau mu'alafa atau ketergantungan gitu. Pak Kainama ini seling menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya-jawab. Tadi dalam debat Pak Isra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh. Semua bangkit atau dibangkitkan. Dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam soalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan. Bukan bangkit atau dibangkitkan. Sembuh atau dia sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya? Semua bilang bangkit atau dibangkitkan. Tidak ada sembuh atau disembuhkan. Dia saya bilang sembuh, boleh. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta. Kenapa? Kenapa jadi menekan-menekan? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Giliran diminta. Kesebelah. Bapak tidak pernah tanya kesebelah. Mana ayatnya? Mana Yosefus yang asli? Mana misalnya kayak gitu lah? Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh, saya nedrin. Tapi kalau ke saya, dia tidak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Sudah itu saja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Boleh nggak? Apakah harus begini, harus begini? Sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati. Iya. Berarti dia sembuh. Iya. Tapi di dalam ayatnya satupun. Di dalam. Semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan. Berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya, dia tidak mati. Itu imanku. Nah, pembahasannya temanya. Karena permintaan hari ini, debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab. Membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. Oke, baik tenang ya. Baik boleh tenang ya Pak ya. Lepas ini kan coba dikasih tahu ini. Baik, oke. Baik, sudah hijau dari naras sembuhnya. Berarti ini ya Pak ayatnya? Iya, iya. Oke, berarti ini ayatnya Pak? Terima, tidak terima, sudah Pak. Iya. Baik ya. Ini, hanya ini ayatnya. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya. Apakah tadi yang explicit-explicit. Ada nama Yesus di situ, di dalam catatan sejarah. Tidak apa-apa, saya bisa menerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya Pak. Tidak perlu dimarah-marahin saya. Tidak perlu mengikuti Bapak. Karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema. Bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapan pun tidak Pak. Jadi kalau ditutup untuk, ayatnya mana? Sembuh dia. Dibantikan. Kok gitu Pak? Ini kan debat-debat. Saya ajukan ini. Terus kenapa? Kenapa jadi Bapak marah-marah? Kalau tidak terima, tidak terima. Tidak apa-apa. Tidak terima. Bapak tidak terjawab. Ya tidak apa-apa. Itu menurut Bapak. Ya tidak apa-apa. Menurut Bapak kan? Tidak apa-apa kan? Boleh dong? Ya tak? Hah? Tidak boleh? Ada undang-undangnya di dalam debat di Indonesia? Ya. Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke baik. Sudah ya Pak ya. Iya. Tadi waktu ditanya bantuan-bantuan zaman bahwa Sudah Pak ya. Oke Pak. Sudah ya Pak ya. Tadi sudah dibelikan pertanyaan. Ya tidak tahu memang. Sudah? Tidak tahu. Sudah. Iya gak masalah kan. Sudah. Sudah. Oke next. Ya kan udah dijawab. Masalah terima atau tidak itu kan teranggantung Bapak. Oke selanjutnya ya. Oke penanyaan dari Kristen sudah. Next penanyaan dari Islam. Tunggu-tunggu. Tunggu. Biar clear dulu. Maaf maaf maaf. Biar clear dulu. Tunggu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan gendak begini Pak? Gak bisalah. Oke. Itu jawaban saya. Jawab atau bilang tidak tahu. Wah saya sudah jawab kok. Jawabannya hanya itu. Menurut saya. Hanya itu saja jawabannya. Iya kan. Tidak ada tambahan yang lainnya. Bukan menurut Bapak. Kalau Bapak merasa tidak cocok it's okay. Saya harga itu. Ya. Oke. Peringatan video ini bisa menyebabkan strok mata, bisa menyebabkan galau, apa namanya, tapi bisa juga menyebabkan mu'alaf atau mu'alafa atau ketergantungan. Gitu. 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 Gitu.